Halo Oto Lovers Salah satu sultan yang paling terkenal tajur melintir adalah Sultan Brunei Darussalam Yap, siapa lagi kalau bukan Sultan Hassanal Bolkiah Kayaan Sultan Hassanal bahkan disebut-sebut mengalahkan kekayaan Raja Salman Di tahun 2008 saja, dia disebut memiliki kekayaan hingga 20 miliar dolar Lalu pada tahun 2016, dia dinobatkan sebagai raja terkaya di dunia Bukan hanya kekayaan saja yang menarik perhatian banyak orang Tetapi juga kegemarannya mengoleksi kendaraan mewah Berikut koleksi kendaraan Sultan Brunei versi Auto Daeng Tapi tunggu dulu Oto Lovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya Pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya 10. Mobil Rolls Royce Mobil adalah jenis kendaraan yang sangat dikemari Sultan Brunei Darussalam Gak tanggung-tanggung, bahkan Sultan Hassanal Bolkiah disebut-sebut memiliki koleksi mewah Hingga 7.000 unit mobil di dalam garasinya Banyak banget kan ya Oto Lovers? Dari sekian ribu koleksi mobil mewahnya dilansiat dari mobimoto.com Disebutkan Sultan Hassanal Bolkiah memiliki merek mobil favorit yang mendominasi koleksinya Yaitu Rolls Royce Dan mobil Rolls Royce memiliki Sultan yang pernah menjadi sorotan mara dunia Yaitu Rolls Royce Silver Spur Limo Mobil yang memang pada dasarnya sudah sangat mewah Tambah mewah dengan lapisan emas 24 karat Dikebarkan kendaraan tersebut banyak diklaim sebagai mobil termahal di dunia Bila dirupiakan, Rolls Royce Silver Spur Limo berlapis emas tersebut memiliki harga hingga 179,8 miliar rupiah Mobil Ferrari mungkin sudah menjadi barang yang cukup sulit dimiliki banyak orang Tapi bagi Sultan, memiliki mobil sangatlah biasa Buktinya, Sultan ini memiliki beberapa mobil Ferrari Dan salah satu mobil Ferrari miliknya adalah Ferrari F50 Bly Suatu sumber mengatakan juga salah satu model yang Ferrari siapkan hanya untuk Sultan Brunei Eksklusif banget kan guys? Gak heran jika foto-foto mobil ini pun sangat terbatas Dari segi spesifikasinya, mobil ini tak ada bedanya dengan F50 yang mengemas mesin F12 Di OHC berkapasitas 4.700 cc yang menghasilkan tenaga 520 dk dan torsi 470,4 Nm Namun dari segi tampilan eksterior disesuaikan dengan selera Sultan Yaitu saya belakang yang lebih lebar 8. Mercedes-Benz CLK GTR Mercedes-Benz CLK GTR adalah salah satu mobil mahal yang terparkir di garasi Sultan Salah satu mobil langka, mobil sport cop yang diproduksi oleh Mercedes-Benz hanya diproduksi sebanyak 20 unit saja di pabrik Eveltrek, Jerman Pulau hal yang tak kalah menariknya adalah dari 25 unit itu, 24 diantaranya diproduksi dengan model setir kiri Namun milik Sultan Brunei ini yang dibuat spesial dengan setir kanan Gak sampai situ saja, Mercedes-Benz CLK GTR juga tercatat dalam Guinness Book of World Records sebagai mobil produksi termahal di dunia Yaitu menyentuh angka 1,5 juta USD atau sekitar 20 miliar rupiah Orang kaya mah bebas ya 7. MC Leran F1 Sultan juga memiliki mobil produksi Inggris yaitu MC Leran F1 Mobil ini diproduksi pada tahun 1992 hingga tahun 1998 di Wukinsara Inggris dan lagi-lagi hanya diproduksi terbatas Yaitu sebanyak 106 unit saja, mobil ini memiliki desain dua pintu suang made engine dan bergerak roda belakang yang ditopang mesin F12 berkapasitas 6,1 liter Sultan Brunei dikabarkan pernah memiliki 8 unit F1, termasuk diantaranya adalah replika mobil palap Limax Dari 8 unit itu, mobil tersebut satu diantaranya telah dijual ke Amerika Serikat pada tahun 2010 lalu Nomor 6 Bugatti Veyron Siapa sih yang kepengen punya mobil mewah yang satu ini? Tapi untuk memilikinya bukan hal yang mudah ya Pasalnya auto lovers harus menyiapkan hingga miliaran rupiah Karena mobil ini dibanderol dengan harga dasar 1,5 juta USD atau sekitar 20 miliar rupiah Namun bagi seorang sultan, memiliki mobil ini bukan hal yang cukup sulit Ada beberapa faktor yang membuat mobil ini sangat mahal Pertama, karena mobil ini diproduksi dalam jumlah terbatas saja Yaitu hanya sebanyak 450 unit saja Hal yang gak kalah mewahnya yaitu perlian asli pada komponen carum speedometer Nomor 5 Ferrari Testarossa F90 Speciali Mobil ini dikeluarkan hanya sebanyak 6 unit saja di tahun 1988 Dan jangan kaget karena seluruhnya memang sengaja dibuat untuk Sultan Brunei Bukan kaleng-kaleng dalam menggarah mobil ini ya guys Enrico Fumia Bos Riset dan Pengembangan Pinin Farina diturunkan secara langsung loh Ferrari Testarossa F90 Speciali memiliki bentuk elips yang tertuang pada pintu Kluster lampu belakang dan sayap belakang Lalu interior F90 dikelilingi sepenuhnya dengan kaca dan sunroof bisa dilepas pasang Ferrari Testarossa F90 Speciali ini menggunakan basis F50 yang menjanjikan tenaga 390 daya kuda Siapa nih yang pengen punya mobil ini? Hehehe Nomor 4 Lamborghini Aventador Bagi Sultan Hassan Albuqiyah, Lamborghini Aventador adalah bukan hal yang wow dan sulit dimiliki Pasalnya, Sultan ini memiliki 21 mobil Lamborghini Aventador di karasinya Lamborghini Aventador S memiliki tampilan bagian depan mobil ini tampil lebih agresif dengan menggunakan splitter berotot Splitter berotot ini bertugas mengarahkan aliran udara untuk meningkatkan pendinginan Pulau bumper depan telah dibekali dengan dua saluran udara samping untuk membantu downforce Di bagian belakang terdapat divaser dengan sirip vertikal bertujuan untuk mengurangi drag Meningkatkan aliran udara dan membantu supercar menghasilkan downforce lebih baik Nomor 3 FV19 Nampaknya Sultan juga menyukai mobil balap Bahkan, sakit sukanya Sultan Hassan Albuqiyah juga memiliki museum pribadi yang mengeleksi mobil Formula One Dan hebatnya lagi, mobil ini pernah menjuarai ajang kompetisi F1 sejak tahun 1980 Sultan pun membelinya langsung dari tim-tim juara Seperti FV19 yang dikendarai Velenuvius Saat bertabrakan dengan Michael Skamasser pada tahun 1977 Apa sih yang gak buat Sultan ya? Hehehe Nomor 2 Lombor Cini Diablo Jota Satu lagi nih, mobil Lombor Cini Sultan yaitu Lombor Cini Diablo Jota Dalam bahasa Spanyol, Lombor Cini Diablo memiliki arti setan Dalam hal ini maksudnya adalah mobil sport dengan mesin berkecepatan tinggi Pertama kali, mobil terobosan Italia ini diluncurkan pada tahun 1990 dan 2001 Sultan Bolqiyah adalah salah satu orang pertama yang membeli mobil dengan kecepatan mencapai lebih dari 200 mil per jam atau 320 km per horse Pada masa itu setelah akhir produksi menjalankan pada tahun 2001 Mobil Diablo ini pun digantikan oleh Lamborghini Murcia Lago Nomor 1 Pesawat Gak hanya mobil-mobil saja loh, Sultan juga memiliki beberapa pesawat pribadi Pesawat ini seringkali dipakai untuk urusan negara dan juga berlibur ke banyak negara di dunia Terdapat dua pesawat yang dimiliki oleh sang Sultan Yaitu pesawat Airways Boeing dengan tipe 747-400 dan yang satunya jenis Airbus 340 Mewahnya lagi si Airways tersebut katanya berlapis emas di beberapa bagiannya Duh bener-bener ya, kalau banyak uang emang pesawat pun bisa dilapisi emas segala Itu dia daftar beberapa kendaraan mewah yang dimiliki Sultan Brunei Darussalam Hassan al-Bolqiyah Ini hanya beberapa ya guys Soalnya kalau mau dibahas satu persatu videonya gak bakalan habis Mobilnya saja ada 7.000 unit ya Hehehe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys Like and share video ini ke teman-teman otomaniak anda Dan satu lagi guys Gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian Agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami Jangan lupa tinggalkan opini anda Agar kami dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat Oke, see you on next video